Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Di video kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang sangat sering ditanyakan Baik di kolom komentar Youtube saya maupun di kolom komentar Instagram saya Apalagi kalau bukan tentang kompos Bagaimana teman-teman, apakah di rumah sudah mulai mengkompos? Jika belum, teman-teman bisa melihat video saya yang ini tentang cara mengkompos Di atas ini silahkan klik linknya Atau nanti saya tulis di kolom deskripsi juga bisa ya teman-teman Dan jika teman-teman ingin membuat aktifator kompos Ini juga ada link videonya, silahkan klik di sini Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam hambatan Atau berbagai macam pertanyaan yang sering diajukan ketika teman-teman sudah mulai mengkompos Ini adalah next stepnya Biasanya setelah mencoba, oh bisa-bisa-bisa Sepertinya mudah lalu kita mencoba Dan ternyata loh kok begini, loh kok begitu Terus jadi ragu sendiri di hati ini udah bener atau belum gitu ya teman-teman Oke, langsung aja kita cari tahu jawabannya Sekarang Nah, yang pertama yang paling sering ditanyakan adalah tentang belatung Gimana kalau komposter kita pada suatu hari Yang tidak kita duga-duga tiba-tiba ketika kita mau menambahkan bahan organik ke dalam komposter kita Kita buka loh kok ada belatungnya, ini gimana gitu ya Banyak orang yang langsung jijik gitu Wih, belatung kayak gitu Tapi, teman-teman, jangan panik Jangan panik Don't worry, be happy ya Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu belatungnya ini Ini belatung apaan nih? Karena ada dua macam belatung secara umum ya Ada dua macam belatung yang sering hingga di komposter Nah, yang pertama itu adalah belatung lalat hijau atau lalat biasa Ciri-cirinya itu belatungnya kecil-kecil teman-teman Kecil-kecil seperti ilustrasi ini Nah, jika itu yang muncul di komposter teman-teman Biasanya diakibatkan dari tidak ditutup dengan baik komposternya Sehingga lalat itu bisa masuk dan bertelur Yang kedua, mungkin teman-teman memasukkan bahan yang hewani Ya, yang mengundang lalat Biasanya lalat itu menyukai daging-dagingan ya Biar dia suka hingga di daging-dagingan Mungkin teman-teman memasukkan daging-dagingan ke dalam komposter Atau sesuatu yang berminyak ke dalam komposter Sehingga mengundang lalat untuk masuk Ya, untuk bertelur di situ Yang kedua, biasanya bahan yang kita masukkan Itu sudah dihinggapi lalat Dan lalatnya sudah bertelur Jadi, ketika kita masukkan Ya, telurnya itu menetas menjadi belatung atau lava gitu Itu sumber masalahnya dua Sumber masalahnya yang bisa saya identifikasi Nah, lalu Yang perlu kita lakukan ketika hal itu terjadi adalah Jangan langsung dibuang gitu Ah, ini komposternya nggak jadi dibuang aja Bikin baru lagi Nggak seperti itu ya teman-teman Karena pengomposan itu adalah proses alaminya Yang insya Allah pasti jadi teman-teman Hanya saja lama atau sebentar gitu Pengomposan yang komponen-komponennya mendukung gitu ya Itu cepat jadi Tapi kalau yang enggak Mungkin ada hambatan-hambatan itu jadi lebih lama Tapi bukan berarti itu nggak jadi ya Nah, yang perlu kita lakukan adalah Kita taburkan aja tanah Atau bisa juga kita taburkan kokopit ke komposter kita Kita kena belatungnya tuh Ditaburin gitu kira-kira setengah senti tebalnya Nah, lalu kita tutup lagi Insya Allah nggak akan lama dia akan mati belatungnya Atau kita taburi sekan bakar Untuk mengubur si belatung itu Nanti insya Allah juga belatungnya bisa mati Kalau itu belatung lalat hijau atau lalat hitam Nah, jenis belatung yang kedua itu adalah agak besar Daripada lalat hijau Yaitu seperti ilustrasi gambar berikut ini ya Ini adalah belatung lalat BSF Atau Black Solder Fly Nah, teman-teman Kalau belatung ini yang muncul di komposter teman-teman Kita harus bersyukur Karena lalat BSF ini Belatung lalat BSF ini Justru membantu kita untuk mempercepat proses pengomposan Karena belatung itu memakan Bahan-bahan organik yang sudah kita masukkan Lalu memprosesnya menjadi kotoran Nah, kotoran itu Kotoran belatung itu ya bagus Itu kompos gitu Udah jadi, udah terproses Udah terurai sampah-sampah kita Dan perlu teman-teman ketahui ya Belatung lalat BSF itu Banyak sekali dimanfaatkan Untuk peternakan Jadi belatung lalat BSF itu Bisa dijual teman-teman Bahkan diternakan Karena dia bisa untuk Pakan dari Ayam, ikan juga bisa Karena dia proteinnya tinggi gitu teman-teman Jadi dia bisa membantu Memenuhi asupan protein dari ayam gitu Biar ayamnya cepat gede Ikan juga Lalat BSF itu Dia tidak menularkan penyakit Kalau lalat hijau atau lalat hitam Yang ada di sekitar kita Itu kan menularkan penyakit ya dia Tapi kalau lalat BSF ini Kenapa bisa sampai dikembang biakan Karena dia itu sebenarnya Bukan lalat Dalam tanda kutip ya Dia lalat BSF Tapi sebenarnya dia bukan lalat Seperti yang kita kenal Yang suka menyebarkan bakteri patogen Atau virus itu Nah Kalau teman-teman ingin tahu Lebih jauh tentang Belatung lalat BSF Silahkan Search aja Dengan kata kunci Belatung lalat BSF Atau larva lalat BSF Yang memiliki ketakutan terhadap belatung Mungkin akan Iiii gitu ya Akan jijik-jijik gitu Tapi Buat teman-teman yang Nggak takut Dan teman-teman yang berpikir Jauh ke depan Wah Bisa jadi ini adalah bisnis Bisa jadi ini adalah sumber Penghasilan gitu ya Ini adalah peluang gitu Teman-teman Oke Itu tentang Itu tentang belatung Selanjutnya Yang kedua Adalah cacing Nah Ada juga yang menambahkan Media tanam Atau tanah Sebagai pengganti Dari sampah coklat Kedalam komposter Seperti saya Saya juga sering menambahkan Media tanam Khususnya media tanam bekas ya Setelah media tanam itu Dipakai untuk menanam Lalu media tanamnya itu Udah berakar Banyak akarnya Gitu kan Jadi Sebelum kita pakai untuk menanam Periode selanjutnya Kita olah dulu Biasanya begitu Saya masukkan ke dalam komposter Sebagai Tambahan dari sampah coklat Untuk penyeimbang komposnya Agar tidak terlalu basah Gitu Nah Biasanya disitu ada cacingnya Dan cacing itu Kalau udah masuk komposter Biasanya dia akan beranak pinak Jadi banyak gitu Nah Sebenarnya gimana sih Kalau komposter ada cacingnya Kalau buat saya Itu tidak masalah sama sekali Karena itu bagus malah Karena cacing itu juga Membantu Menguraikan Sampah-sampah organik Yang sudah kita masukkan Ke dalam komposter Jadi jangan takut Kalau ada cacing Kalau ada belatung Kalau ada hewan-hewan yang lain Di dalam komposter kita Sebenarnya mereka itu Ya alami aja ya teman-teman Karena proses pengomposan itu Proses yang sangat alami Yang sangat natural Terjadi di alam juga Proses ini gitu teman-teman Jadi gak usah terlalu heboh gitu Gak usah terlalu takut Santai aja ya Tenang Tenang Selanjutnya Yang ketiga Yang sering ditanyakan juga Adalah semut Nah Bagaimana jika Komposter kita Dijadikan sarang semut Baik itu semut merah Ada semut hitam Dan semut-semut yang lain Kenapa Kok semutnya itu Datang ke komposter kita Ya tentu saja Karena Pertama komposternya itu Tidak tertutup Karena tertarik oleh Sampah yang ada Di dalam komposter Ya itu gak apa-apa Kalau buat saya Adanya semut itu Ya natural aja Kembali lagi Saya gak Yang bagaimana-bagaimana ya Biarin aja Kalau ada semut Biasanya itu Tandanya Kompos kita Agak Kering Ya Seperti di media tanam Kalau media tanamnya itu Di pot terutama Itu jadi sarang semut Biasanya itu Kering Kurang lembab Jadi kita Tambahin airnya Kita aduk-aduk Yaudah kita tutup lagi Biarin aja Nanti semutnya pergi sendiri kok Semut gak Mengganggu proses pengomposan Itu alami aja Terus yang keempat Bagaimana jika Komposter kita Ada Siputnya Baik siput yang Tidak bercangkang Yang contohnya Seperti ini Ini Terutama di musim hujan Banyak ya Yang siput-siput Seperti ini Di sekitar kebun kita Dan gak jarang Dia masuk ke dalam Komposter Nah ini juga Gak apa-apa Teman-teman Gak masalah Karena siput itu Juga Membantu untuk Menguraikan Sampah-sampah organik Dia makan itu Dan lalu Menjadi kotoran Kotoran siput itu Juga gak apa-apa Kotorannya Tapi kalau siputnya Itu memang Hama pada tanaman Tapi kalau dia Masuk ke dalam Komposter Dan dia ikut Memakan Sampah organik Itu justru Sangat membantu Sekali Tenang aja Gak usah diusir Gak usah dibuang Biarin aja Biarkan dia Disitu Yang selanjutnya Masalah selanjutnya adalah Tentang bau Kenapa kok Komposter saya Berbau Ya gitu Sering banget Ditanyakan Nah itu Penyebabnya Ada beberapa Teman-teman Yang pertama Adalah Teman-teman Memasukkan Bahan-makanan Yang sudah dimasak Dan bahan itu Busuk Kayak misalnya Tahu Tahu goreng Atau Yang gulai Tahu Langsung Teman-teman Masukkan Kesitu Biasanya Dia akan Berbau Busuk Atau Yang kedua Teman-teman Memasukkan Sampah Hewani Sampah Hewani Itu memang Cenderung Untuk Berbau Lebih Menyengat Daripada Sampah Nabati Jadi Sebaiknya Untuk Pengomposan Skala Rumah Tangga Jangan Memasukkan Sampah Hewani Daging-dagingan Telur Bukan Cangkang telurnya Kalau Cangkang telurnya Tapi kalau Telurnya Terus dimasukkan Kedalam Komposter Yaitu Bau Terus Yang kedua Biasanya Kenapa Komposter Itu berbau Karena Dia terlalu Basah Tidak Seimbang Antara Sampah Coklat Atau Sampah Keringnya Dengan Sampah Basahnya Atau Sampah Hijaunya Jadi Kalau Bau Itu Terlalu Banyak Sampah Hijau Nah Terus Kurang Diaduk Jadi Sebaiknya Kompos Itu Diaduk Seminggu Sekali Kalau saya Seminggu Sekali Selalu Diaduk Diputer Biar Semuanya Tercampur Rata Biar Seimbang Dan Pengadukan Itu Juga Berfungsi Memasukkan Oksigen Kedalam Kompos Kita Jadi Kalau Pengomposan Kita Menggunakan Bakteri Aerob Itu Memerlukan Oksigen Nah Sedangkan Kalau Kurang Oksigen Maka Yang Bekerja Adalah Bakteri Anaerob Kalau Dia Yang Bekerja Itu Menimbulkan Bau Jadi Kita Harus Memutar Atau Mengaduk Kompos Kita Seminggu Sekali Dan Dipastikan Jangan Terlalu Basah Agar Tidak Bau Nah Kalau Teman-teman Tertarik Untuk Melakukan Pengomposan Pengomposan Tidak Tidak Basah Tidak Berbau Dan Tidak Basah Teman-teman Bisa Mencoba Metode Takakura Tapi Saya Belum Membuat Videonya Tapi Teman-teman Bisa googling Atau Cari Tentang Metode Pengomposan Takakura Dia Itu Kering Cenderung Kering Dan Tidak Berbau Ya Begitu Ya Teman-teman Lalu Selanjutnya Ini yang juga Sering Banget Ditanyakan Mbak Kenapa Kompos Saya Lama Banget Enggak Jadi-jadi Nah Teman-teman Ini sudah Saya bahas Di video Yang sebelumnya Tentang Pengomposan Tapi Saya ulang Lagi Disini Bahwa Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Cepat Lambatnya Proses Pengomposan Di antaranya Ada Suhu Terus Juga Ada Kelembapan Ada Perbandingan Antara Sampah Ijo Dan Sampah Coklatnya Dan Juga Potongan Dari Sampah Yang Kita Masukkan Jadi Semakin Kecil Potongan Sampah Yang Kita Masukkan Maka Semakin Cepat Ia Terurai Sedangkan Kalau Besar Dia Akan Lebih Lama Terurai Jadi Ada Yang Pernah Ceritas Kompos Saya Kok Gak Jadi Jadi Ya Mbak Gitu Terus Gimana Sampah Semangka Udah Dibuang Aja Langsung Kulitnya Kedalam Nah Itu Itu Jadi Lebih Lama Kan Teman Teman Karena Hasil Tidak Akan Menghianati Usaha Ya Teman Teman Kalau Kita Mau Berusaha Lebih Rajin Sedikit Gitu Ya Maka Dia Akan Cepat Jadi Tapi Kalau Kita Males Malesan Dalam Arti Yaudah Masukin 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 Ya Maka Kita Harus Bersabar Konsekuensinya Ya Kita Sabar Menunggu Biar Dia Terurai Karena Kita Tidak Membantu Bakteri Tapi Kalau Kita Bantu Dengan Memotong Kecil Kecil Juga Kita Tambah Dengan Mol Secara Teratur Maka Dia Cepat Kerjanya Teman Teman Tapi Jangan Takut Jangan Gundah Dan Jangan Galau Karena Pengomposan Itu Insya Allah Pasti Berhasil Yang Namanya Proses Pembusukan Itu Proses Alami Lagi Saya Tekankan Itu Proses Alami Jadi Semua Makhluk Hidup Itu Pasti Akan Busuk Dan Pasti Akan Terurai Tinggal Menunggu Waktunya Bisa Cepat Bisa Lambat Yang Selanjutnya Yang ditanyakan Adalah Komposter Itu Berair Netes Netes Mbak Komposter Saya Netes Nih Gimana Nah Teman Teman Sebenarnya Ada Berbagai Macam Jenis Komposter Ada Komposter Yang Kering Seperti Yang saya Bilang Tadi Takakura Dengan Metode Takakura Seperti Ini Ada Juga Yang Komposter Itu Bisa Dibuat Untuk Memanen Dua Pupuk Sekaligus Yaitu Kompos Pupuk Kompos Dan Lindi Air Dari Hasil Pengomposan Itu Bisa Kita Tampung Dan Kita Fermentasikan Untuk Dijadikan Pupuk Organik Cair Nah Kalau Kita Mau Panen Dua-duanya Tentu Saja Komposter Kita Berbeda Dengan Komposter Yang Takakura Tadi Karena Takakura Kering Komposter Biasanya Seperti Ini Komposter Drum Komposter Seperti Ini Yang Saya Juga Pernah Buat Di Indonesia Jadi Di Bagian Dalemnya Komposter Ini Ada Semacam Jaring Gitu Ya Semacam Jaring Yang Dia Bisa Memisahkan Sampah Padat Dengan Airnya Karena Proses Pembusukan Itu Menghasilkan Air Airnya Itu Nanti Akan Mengendap Di Bawah Dan Secara Berkala Bisa Dipanen Kita Keluarkan Air Itu Untuk Kita Fermentasikan Menjadi Pupuk Organik Cair Jadi Kalau Teman Teman Bermasalah Dengan Airnya Merembes Airnya Mengotori Lantai Pilih Komposter Yang Seperti Ini Ada Juga Komposter Ember Tapi Prinsipnya Sama Aja Memisahkan Sampah Padat Dan Sampah Cair Menanyakan Tentang Tikus Bahwa Komposternya Diacak Acak Tikus Nah Solusinya Adalah Teman Teman Pilih Komposter Yang Bahannya Solid Bisa Pake Ember Bisa Pake Drum Bisa Pake Clay Atau Grabah Cari Metode Pengomposan Yang Sesuai Itu Tadi Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Muncul Ketika Kita Mulai Melakukan Pengomposan Nah Semoga Membantu Dan Bermanfaat Ya Teman Teman Supaya Kita Bisa Tetap Semangat Mengkomposnya Jangan Patah Arang Ingat Di Bantar Gebang Atau TPA Itu Sampah Menumpuk Banyak Sekali Dan Sebagian Besar Sampah Itu Sampah Organik Yang Harusnya Bisa Kita Olah Sendiri Ya Teman Teman Tidak Kita Buang Begitu Aja Di TPA Tapi Bisa Kita Olah Kita Buat Kembali Untuk Pupuk Untuk Pupuk Di Rumah Kita Ataupun Pupuk Di Perkebunan Gitu Ya Bayangkan Bayangkan Seandainya Setiap Rumah Tangga Yang Ada Di Indonesia Mau Melakukan Pengomposan Berapa Banyak Sampah Yang Berkurang Di TPA Teman Teman Akan Sangat Indah Bukan Kita Bayangkan Dunia Ini Tanpa Sampah Akan Seperti Apa Pasti Akan Lebih Asri Dan Orang Orang Yang Mengkompos Itu Juga Berkebun Juga Mau Menanam Juga Mau Memproduksi Makanannya Sendiri Paling Tidak Sayur Sayur Kita Akan Mendapatkan Banyak Sekali Manfaat Kita Akan Mendapatkan Udara Yang Lebih Baik Kualitas Udara Yang Lebih Segar Yang Lebih Baik Mata Kita Memandang Penuh Dengan Hijau Hijau Tidak Ada Bau Sampah Yang Menyengat Karena Bau Yang Menyengat Itu Pasti Sampah Organik Oke Begitu Aja Ini Jadi Panjang Kali Lebar Videonya Silahkan Di Like Video Ini Jika Dirasa Bermanfaat Jika Dirasa Video Ini Membantu Teman Teman Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Jika Masih Ada Yang Belum Jelas Atau Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Bisa Sudah Mengikuti Video Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah